Halo, selamat pagi Jumpa lagi dengan saya Nerskiano disini Pada pagi hari yang indah dan luar biasa ini Kita akan membahas tentang komite keperawatan Saya refresh kembali Tujuan daripada channel ini adalah untuk pembelajaran para perawat Seperti yang pernah saya alami dulu Kita tidak punya uang untuk beli buku Tahun 1990-an dulu Sepertinya akses internet itu tidak semudah sekarang Jadi kalau sudah tidak ada uang, tidak bisa beli buku Akses internet juga tidak semudah sekarang Ya sudah, kita perawat diam saja Kerja-kerja saja Update ilmu juga, itu juga kalau ada pelatihan Selesai pelatihan ya lupa lagi Ya, kita jujur-jujur saja disini ya Jadi, dengan adanya perkembangan internet ini Dengan perkembangan audio ini Dan di mana saja kita perawat bisa mengakses internet Pembelajaran kita tidak akan pernah berhenti Oke, setuju ya? Nah, pagi hari ini, selain hari ini Kita akan membahas tentang komite keperawatan Ya, kenapa kita penting membahas tentang komite keperawatan? Ya, komite ini tujuannya adalah untuk membantu para perawat Sebagai wadah para perawat Mengayomi para perawat Supaya apabila terjadi kesalahan etik Kesalahan di dalam bekerja pelanggaran dan lain-lain Komite dulu ya membekah Ya, sehingga apabila perlu proses hukum dan lain-lain Maka komite dulu ya akan menganalisa Ya, kemudian kita ajukan ke PPNI PPNI juga akan mengajakan penganalisaan, penelitian Sehingga PPNI pun akan membackup kita Ya Oke Nah, sebelum kita membahas tentang lebih lanjut Apa itu komite keperawatan Pada dasarnya Komite keperawatan ini sudah mulai diakui Di dalam suatu tanduk pemerintahan Ya, dengan dikeluarkannya Undang-undang keperawatan Ya, pada tahun 2015 saat itu 2014 sudah diakui Bahwasannya Keperawatan itu adalah suatu profesi yang Sifatnya formal dan mampu bersaing dengan profesi-profesi lain Sehingga dikeluarkanlah peraturan perundang-undangan Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya Dampak positifnya Maka kita akan semakin maju Dan profesi lain pun sudah menganggap bahwa keperawatan itu setara Selevel Seperti itu ya Karena sifatnya formal Ya, dan Dampak negatifnya Di dalam setiap profesi Apabila sudah diakui dan sudah dikredensial Dan apabila terjadi penuntutan hak Yang dilakukan pelanggaran oleh profesi tersebut Saat ini adalah profesi keperawatan Maka akan ada sanksi Finishing hukumnya Akan ada sanksi legalnya Seperti itu Jadi Mari kita bekerja dengan baik Dengan benar Supaya Kita bisa melakukan hal-hal yang positif saja Tidak berurusan dengan hal yang negatif Seperti hukum dan lain-lain Jadi itulah pentingnya komite keperawatan Ya Oke Saya akan membawakannya Dan saya harap ini hanya sebagai Pembelajaran secara garis besar ya Apabila memang kita ingin lebih lanjut lagi belajar Baik adanya kita membaca buku Ya Jadi secara garis besar Saya harapkan perawat Kalau ditanya apa sih komite keperawatan Dia mampu menjawab Baik Nah Kalau komite keperawatan ini Banyak pakar yang mengatakan ya Komite keperawatan ini Sebenarnya adalah Wadah Wadah non-struktural rumah sakit Yang mempunyai fungsi utama Mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan Melalui mekanisme kredensial Ya Penjagaan mutu profesi Dan pemeliharaan etika Serta disiplin profesi Jadi sifatnya memang keras ya Dan komite keperawatan ini Adalah sekelompok tenaga keperawatan Jadi isi daripada komite keperawatan ini Isinya ya Para perawat Bukan isinya profesi lain Kenapa isinya juga para perawat Karena hanya perawat yang mengerti profesinya Kalau ada masalah Hanya perawat yang mengerti tenaga-tenaga kesehatan keperawatannya Kalau ada masalah Kalau ada pelanggaran etik Kalau ada pelanggaran punishment Kalau ada sanksi Kalau ada kesalahan dalam bekerja Ya perawat yang mengerti tentang SOP keperawatan dan lain-lain Ya Jadi komite keperawatan ini adalah sekelompok tenaga keperawatan Yang keanggotaan pilih oleh Dan dari anggota keperawatan fungsional Yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur Ya Dan ini adalah suatu wadah yang mengatur perawat Agar tetap bertugas Sesuai dengan kewenangan dan profesinya sebagai perawat Ya jadi Sebenarnya pernyataan atau pengesahan daripada komite keperawatan ini Mengatakan bahwasannya Mari perawat ini sekarang bekerja sesuai jalurnya Perawat bekerja sesuai di dalam realmnya Jangan bekerja Mengerjakan pekerjaan profesi lain Kadangkan perawat ini ya kan Sok-soan Bukan sok-soan Nanti kalimat saya salah Menjadi dokter-dokteran Ya Di dalam memberikan penjelasan Mari kita menjelaskan selayaknya profesi kita itu Jangan kita menjelaskan selayaknya profesi lain Ya Ada pasien misalnya menanyakan Sus Ini saya kok sakit Apa ya Karena pada waktu masuk saya itu panas Dari dokter UGD bilang Saya diobservasi dulu Febrisnya Febris itu apa ya Sus Oh demam Bu Oh katanya diobservasi dulu Demam ya Panasnya Saya ini kira-kira sakit apa ya Sus Oh ibu sepertinya memiliki sakit Tipos abdominalis Dan ibu bahkan bisa teridentifikasi Tumor otak Misalnya karena panas terjangan Itu kita menjelaskan Argumen daripada profesi lain Ya Jadi cukup Apabila pasien menanyakan Sus Kenapa ya saya panas-panas terus Iya Bu Ibu memang saat ini demam Kan baru berjalan Tiga hari ya Setiap demam Atau panas Yang ibu rasakan Itu merupakan Daripada Tanda dan gejala saja Bu Mari kita Turunkan demam ibu Ini saya bantu kompres-kompres ya Bu Seperti itu Ya Namanya saja kita perawat Merawat Ya kan Memberikan asuhan keperawatan Ya Kalau kita melakukan asuhan keperawatan Dengan benar dan baik Pasti pasien juga bisa sembuh ya Karena kan intinya disini Kembali lagi ke manusia itu adalah Makhluk bio Psiko Sosio Kultur Ya Jadi kalau psikisnya pasien aja Saat pasien menyampaikan keluh kesahnya kepada kita Kita tampung Kita beri arahan yang positif Kita beri semangat kepada pasien Dia juga bisa Menyembuhkan dirinya Karena memang manusia itu unik ya Oke Sudah jelasin daripada Definisi daripada komite keperawatan Dan siapa saja yang terlibat di dalamnya Sudah jelas ya Kemudian Struktur daripada Organisasi komite keperawatan Yang pasti harus ada ketua komite keperawatannya dulu Nah ini juga ada syarat-syaratnya ya Ketua komite keperawatan ini Syaratnya itu Minimal dia sudah ada di PK4 Atau bahkan kalau bisa minimal dia sudah PK Maksimal dia PK5 PK5 ini harus Keperawatan Khususnya Dalam arti dia sudah menyelesaikan S2 keperawatan Yang mana Dia bukan Vokasional lagi ya Dia sudah Managerial Dia sudah mampu Mengatur SDM Seperti itu Dia sudah mengenal dan menjalani Bidang Praktik keperawatan itu Kurang lebih 10 tahun Seperti itu Jadi memang Ada standar Dan Kualifikasi Yang harus Dipenuhi Untuk menjadi ketua komite keperawatan Ya Tapi kalau Standar Formal itu Dia harus Menyelesaikan S2 keperawatan Kemudian Komite Mutu Komite Mutu ini juga harus ada pemimpinnya Kemudian Komite Asuhan Komite Credensial Sekretaris Dan Mitra Bestari Nah kalau Komite Mutu itu sendiri adalah Unsur organisasi non-struktural Sama ya Dengan definisi dari organisasi komite keperawatan Jadi Sifatnya non-struktural Kalau dia struktural itu Berarti Direktur Wadir Medis Atau Wadir Umum Kemudian Head of Department Atau Manager Manager Kemudian Koordinator Atau Kepala Ruangan Kepala Ruang Kemudian Penanggung Jawab Penanggung Jawab Ruang Kemudian Penanggung Jawab Sif Atau Katim Ya Kemudian Perawat Pelaksanaan Nah itu Dinamakan Struktur Organisasi Formal Di Dalam Struktur Organisasi Rumah Sakit Ya Tapi kalau Struktur Organisasi Komite Keperawatan ini Dikarenakan dia Pelaporan yang harus langsung Kepada Direktur Jadi memang di luar Jadi informal Ya Karena sifatnya Membantu tugas Daripada Direktur Ya Jadi Komite Mutu ini Dia bertanggung jawab Nanti kepada Ketua Komite Keperawatan Untuk Melaporkan Kinerjanya Untuk melaporkan Kerjanya Ya Dalam Menganalisa Mutu Daripada Rumah Sakit Nah Mutu ini juga banyak Ya Mutu dari Asuhan Keperawatan Ini juga banyak Ya Salah satunya Nanti mendukung Kerja daripada International Patient Safety Goal Ya Enam kualifikasi itu Harus masuk Di dalam Mutu Suatu Mutu Rumah Sakit Ya Kemudian Komite Asuhan Karena kan kita disini Berbicara tentang Komite Keperawatan Maka ini terkait Tentang Komite Asuhan Keperawatan Nah Komite Asuhan Keperawatan Ini juga harus Orang perawat Yang mengerti Dan bahkan Sudah Sudah mengikuti Pelatihan Asuhan Keperawatan Ya Bagaimana Dia bisa Mengahui Kalau perawat itu Salah Menulis Diagnosa Soap Kalau dia juga Enggak ngerti Tentang Asuhan Keperawatan Daripada Knowledge Skill dan Kemampuan Para perawat Ini Perawat ini Masuknya ke Level berapa Ini Perawat ini Masuknya ke PK berapa Dan itu ada di Komite Kredensial Ya Kemudian didukung oleh Sekretaris Dan didukung oleh Mitra Bestarik Mitra Bestarik ini Isinya adalah Koordinator Koordinator unit Atau Kepala Ruang Kepala Ruang unit Yang mendukung Kinerja Daripada Komite Keperawatan Kenapa kita Membutuhkan Kepala Ruang Kepala Ruang Atau Koordinator Atau Kepala Unit Kepala Unit Untuk mendukung Komite Keperawatan Karena Hanya Kepala Ruang Atau Kepala Unit Atau Koordinator Yang mengerti Tentang Anak-anak Di bawahnya Perawat-perawat Pelaksanaan Di bawahnya Yang mengerti Mereka Karena Mereka Bertemu Dengan Kepala Ruang Koordinator Atau Kepala Unit Setiap Hari Saat Mereka Bertugas Bukan Jadi Mitra Bestari Ini Mendukung Kinerja Daripada Komite Keperawatan Oke Apa saja Tugas Daripada Komite Keperawatan Satu Membina Norma Dan Etika Profesi Perawat Atau Bidan Dua Menata Sistem Pelayanan Keperawatan Tiga Mengatur Wena Profesi Perawat Dan Bidan Jadi Ini nanti Setelah Dilakukan Kredensial Tau Nih Oh Perawat Si A Masih PK1 Jadi Tugas Dan Fungsional Fungsional Itu Job Disnya Ini 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 Untuk PK1 Oh Ternyata Perawat B Itu PK3 Jadi Tugas Dan Fungsional Setelah Job Disnya Ini Yang Harus Dia Kuasai Seperti Itu Jadi Nggak Mungkin Nanti PK1 Itu Ada Di ICU Ya Walaupun Dia Misalnya Sudah Mengikuti Pelatihan Intensive Care Unit Gitu Ya Selama 6 Bulan Atau 3 Bulan Itu Nggak Masalah Ya Itu Nggak Masalah Tapi Dia Harus Menyelesaikan PK1 Dulu Di Unit Penyakit Dalam Bangsal Selama 3 Tahun Atau 2 Tahun Nanti Bisa Dikeriden Kembali Kalau Memang Perawat Ini Luar Biasa Kemampuan Luar Biasa Kenolaj Luar Biasa Eticud Jadi Tugas Pada Komite Keperawatan Untuk Mengatuh Wendang Profesi Perawat Dan Bidang Kemudian 4 Menyusun SAK Dan SAB Satuan Asuhan Keperawatan Dan Satuan Asuhan Keperawatan Kemudian 5 Memantau Pelaksanaan SAK Dan SAB Itu Berjalan Tidak Sesuai Rol Berjalan Tidak Sesuai Bidangnya Jangan Nanti Tiba-tiba Kucuk Perawat Nolong Persalinan Enggak Apa-apa Kalau Memang Kita Ada Di Dusun Enggak Apa-apa Kalau Misalnya Di Dalam Situasi Emergensi Tapi Kalau Di Suatu Instansi Seperti Rumah Sakit Yang Mana Kita Berdiri Sesuai Profesi Masing-masing Ada Bidan Kita Biarkan Kemudian Keenam Mengkoordinir Kegiatan Kelompok SKF Yaitu Staff Keperawatan Fungsional Kita Harus Koordinasi Mitra Bestari Karena Enggak Mungkin Komite Keperawatan Turun Ke Unit-Unit Melihat Keperawatan Keperawatan Ini Melakukan Asuhan Keperawatan Dengan Benar Enggak Kita Perlu Mitra Bestari Kita Perlu Dukungan Dari Kepala Ruang Kepala Ruang Kemudian Ketujuh Mengembangkan Program Pendidikan Dan Pelatihan Serta Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Dan Ilmu Keterampilan Perawat Dan Bidan Serta Melakukan Sertifikasi Dan Laisensi Jadi Setelah Kita Tahu Setelah Kita Kredensial Perawat SIA Ada Di Level Atau PK1 Setelah Kita Lakukan Proses Identifikasi Proses Pengujian Secara Tertulis Dan Praktik Kemudian Kita Mengeluarkan Result Atau Hasil Oke Benar Di PK1 Kita Berikan Perawat Tersebut Job Dis Kita Berikan Dia Kualifikasi Sampai Dengan Berapa Tahun Dia Berada Di PK1 Kemudian Kita Keluarkan Sertifikasi Dan Laisensi Bahwasannya Perawat SIA Diizinkan Bekerja Secara Profesional Sebagai Perawat Pelaksana PK1 Menguasai Ini 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 Dan Job List Sampai Dengan Tahun Segini Kemudian Akan Dilakukan Tinjauan Dan Evaluasi Ulang Seperti Itu Kita Keluarkan Laisen Supaya Dia Bekerja Berdasarkan Laisen Tersebut Dan Kita Harus Bekerja Sama Dengan Semua Ini Kita Laporkan Dulu Ke Direktur Kemudian Setelah Direktur Asesi Dalam Tanda Tangan Kita Lanjutkan Kita Teruskan Ke Unit HRD Supaya Diproses Dan Laisen pun HRD Mengetahui Bahwasannya Perawat SIA Didelegasikan Tugas Ke Ruang Internis Penyakit Dalam Dengan Laisen Nanti Laisen Dan Vertifikasi Itu Serta Ijazah Dan Lain-lain Akan Terecord Di ruangan Dimana Dia Ditempatkan Supaya Mudah Nanti Kredensialnya Juga Selanjutnya Karena Nanti Akan Menindak Lanjuti Untuk Penerus Keterusan Selanjutnya Terkait Perawat Tersebut Adalah Mitra Bestari Adalah Kepala Ruang Dimana Perawat Tersebut Ditempatkan Untuk Bertugas Jadi Apa Yang Tertulis Di Dalam Slide Ini Saya Ambil Referensinya Dari Kars Komite Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2017 Dan Ini Masih Buku Senars Edisi Satu Dibuat Di Jakarta Jadi Kars Ini Sudah Sudah Up to Dead Ada yang Terbarunya Tapi Secara Garis Besar Sama Saja Hanya Saja Di Dalam Perbedaan Tahun Yang Program Kerja Mereka Selanjutnya Itu Mereka Mengupgrade Untuk Ketua Komite Keperawatan Dan Ketua Mutu Dan Lain Lain Mereka Minta Minimal S1 Dan S2 Jadi Tidak Apa-apa Pada Intinya Baku Ini Semua Dan Poinnya Sama Aja Supaya Kita Para Perawat Sudah Mulai Sadar Peran Dan Fungsi Kita Bahwasannya Apa yang Kita Lakukan Itu Bisa Berdampak Hukum Bisa Berdampak Positif Dan Negatif Jadi Ayo Bekerja Sesuai SOP Dan Mari kita Bergandengan Tangan Bahwasannya Profesi Kita Sudah Masuk Kedam Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia Jadi Mari kita Berikan Yang Terbaik Untuk Negara Indonesia Yang Kita Cintai Baiklah Demikian Slide Singkat Dari Saya Supaya Kita Perawat Makin Bangga Dan Makin Semangat Untuk Bekerja Merawat Pasien Pasien Kita Terima Kasih Saya Nurse Carol Undur diri Sampai Berjumpa Pada Slide Berikutnya Goodbye Bye